Terkini deh dengan pabrikan Eropa ya Lu mau balapan yaudah nih, lu mau harian yaudah ini Lu mau lubangin tokoh, bikin aja nih Ya lu pasang aja kalo nyaman Lu debat sama orang Eropa capek lu Terakhir kita debat 300 tahun Gelap, gelap, gelap Baik lagi ke Youtube channel Jaguan Elam, bareng gue Bang Semi 3, 2, 1 Close the store Putuk dong tokohnya dong PA lu Oke, lanjut Hei, lanjut Baik lagi ke Youtube channel Jaguan Elam, bareng gue Bang Semi dan Radit Yatorin Di video kali ini setupnya sedikit berbeda Pembahasannya juga berbeda Ala-ala Omdet, anjay Omdet Ala-ala siaran radio Tenang, kali ini ga ada yang bakal diciduk Om, Radit ya Om Karena kita bahasnya helm, tenang aja Radit ya Om Tidak ada yang disomasi Tidak ada yang disomasi Tentang saja Sekarang kita mau bahas apa Bang? Yang sesuai di judul video Karena kita ngobrol santuy Makanya kayak lalak podcast Ada yang bilang podcast tongkrongan Tengkongkan ka weee Belakasnya lu pesti suara aja ya Tengkongkan Tengkongkan Lanjut Nah ini Diangkat dari Kisah nyata Sebaikin kelisahan gua sih Pertanyaan gua Yang mungkin gua bisa tanyakan ke lu Dan lu bisa sharing ke temen-temen Jadi gue mau bahas Masalah fitting helm Nah fitting helm itu kan yang kita tahu Ada dua Kalau Amerika itu masuknya euro atau enggak ya Ke eurofit atau enggak ya Kayaknya euro deh Coba tuh sebelum masuk deh Amerika itu masuk ke eurofit atau enggak Setahu gue, orang Amerika sama orang Eropa Itu sama, sama-sama lonjong Gini, ada yang bilang Amerika sama Asia Mirip-miripnya Jadi Amerika itu masuknya ke Asia Kayak HJC HJC kan itu kayak ke Asia tuh fittingnya Jadi kayak gitu sih yang gue tahu ya Jadi kalau misalnya masalah fitting Amerika Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar Atau mungkin mas charisma rider yang sedang disana Bisa jawab Tapi fokusnya kita bukan di Benua Amerika Sekarang fokusnya di Nah, bahasnya adalah di ASEAN FIT dan Eurofit Oke, apa yang mau lo tanyain Yang bikin lo penasaran Yang bikin lo enggak bisa tidur Yang bikin lo kepikiran Apa? Pikiran Jadi gini Apa tuh? ASEAN FIT dan Eurofit Dari namanya aja Mungkin udah ketahuan gitu ya Emang untuk secara umum Terus spesifikasinya cuma ada dua itu Dua apa gimana? Spesifikasi fittingnya Untuk rata-rata helm apa cuma dua itu Atau lo tahu sebetulnya ada yang lain gitu Ya, gue denger-denger sih Emang cuma dua itu Eurofit dan ASEAN FIT Untuk seluruh dunia? Yang Amerika tadi gue enggak tahu tuh Kayaknya sih Euro Kayaknya Tapi kan setahunya gue Oke lanjut Bedanya apa sih antara ASEAN FIT sama Eurofit sih yang enggak tahu? Yang pasti Tengkorak manusia Anjas Ilmiah banget Kan kita orang ASEAN FIT Tengkorak kita tuh cenderung kayak membula Kayak ASEANI Apa sih bulet-buletnya tuh Oval Kayak Oval Oval tuh Euro Yang Bola basket Bola basket tuh ASEAN FIT Yang oval kayak telur Kalau misalnya orang Euro Orang Eropa sana Nah Kalau kita orang ASEAN Berarti kan harus disesuin kepala kita yang bulan Bang liat kesana bang sekalian Tengkorak gue mau lupa Kepala podcast yang ini Makanya dibuatlah bentuk helm yang membula Contoh Depan lo Si Titi Kors Yes Ini yang ASEAN FIT Dan contoh di depan gue Agi Pista GP yang Eurofit Yang lagi for sale ya Kalau boleh Kalau harganya cocok ya Dilepas guys akhirnya Tengkerung lonjong Bisa coba kasih lihat Kasih lihat ke penonton podcast Yes anjay Kelihatan kan Yang satu lebih ngebulat Yang satu ngelonjong Bisa kelihatan dari bentuk helmnya yang pertama disitu Terus tadi apa lagi pertanyaannya Perbedaannya lagi Perbedaannya lagi Kan ada yang bilang Bang Euro lebih enteng dari ASEAN Nah iya Lebih enteng dari ini Nah 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 Kita terakhir nimbang Ekspirit Bukan Ekspirit Agi V Corsa Sama Pista Sama ASEAN Ingat gak yang dulu tuh Kan yang Euronya pake yang punya gue tuh yang kuning yang terpes Ya Yang asiannya yang Jack Miller ya Bukan Oh kayak Martin Ya kayak Martin Kayak Martin Dan beda beratnya berapa sih waktu itu Seratusan ya lumayan Seratus dua ratus Jadi memang Lebih enteng Euro sih memang Dan itu masih jadi pertanyaan yang Rancu kok kata gue Betul Karena ada yang bilang Kenapa Euro bisa lebih enteng Karena desainnya dia Lebih melonjong Alias lebih kecil Sementara kalau yang ASEAN Lebih membulat Jadinya lebih besar Makanya di Agi V itu Kerasa banget ya Bedanya antara Euro sama ASEAN Itu selnya gede tuh Kerasa banget Kalo yang kayak Corsa Asia sama Euro Kayak G Martin Yang waktu itu kita punya Itu kan ASEAN ASEAN sama Euro Padahal saya sama-sama L Kalau gak salah Makanya Kerasa kan bedanya Dari besar gede Batoknya juga Lumayan kerasa Kalau misalkan batok lebih kecil Artinya kan Penggunaan bahannya lebih sedikit Nah itu dia Logikanya kan kayak gitu Logika dasarnya Karena dia bisa lebih ringan Si Euro fit Gitu Tapi apa rata-rata semua helm Euro fit Pasti lebih ringan Daripada ASEAN fit Hmm Balik ke bahan dasar Kayak sama kayak peruntukan ya Oke kita ambil Pukul rata Misalkan Karbon lah Kita ambil karbon gitu Apakah semua helm karbon yang Euro fit Pasti lebih ringan Daripada yang ASEAN fit Yang kemaren kita Agui Vipista Ada yang ASEAN gak sih Kemaren aku datang Enggak Enggak ada Enggak ada Enggak ada Enggak ada Ada Futuro kita ASEAN Cuman sayangnya pas Futuro Abis Yang Euro kita datang Ya datang tuh Kita kasih lebih dingin Ya masalah sih itu Sayang banget Tapi secara di feel aja lah Kita bicara secara di feel Tangan dipegang Kalau dipegang sih Sebenernanya gak kerasa Iya kan lu ngerasanya yang kemarin itu size-nya L ya kalau misalnya, di turun tuh L, terus kita megang yang L Euro juga kan kalau dipegang sih emang gak terlalu kerasa, tapi begitu ditimbang, oh ternyata ada perbedaan sedikit gak terlalu signifikan banget lah beda halnya mungkin dengan kayak X14 sama X Spirit kali ya kalau itu baru, itu beda tipe helm kenapa? suka salah kaprah tuh jadi baca-baca terus denger-denger katanya secara sertifikasi juga kan udah beda yang satu Snell yang satu masih SCE, dan denger-denger katanya ada pembeda di apanya gue lupa sorry ya kalau salah nih, entah bahan dasar, entah desain atau aerodinamis, gak tau pokoknya gitu dalemannya beda dah, ya yang bikin insinyur lah dalemannya tuh ada yang beda, gue gak tau bedanya dimana, yang pasti Spirit lebih ringan, yang X14 karena secara peruntukan Spirit pun tidak bisa untuk yang balap tingkat kayak ibaratnya kayak GP ya kayak balap resmi lah, nasional gitu kan kalau Spirit lebih kayak buat makanya dipake Mark Quest aja juga itu yang X14 kan makanya beda, gue lupa kayaknya beda band dasar apa-apa oke gini bang, kita kalau balik lagi ngebahas kan tadi contoh helm yang ada ASEAN dan Eurofit gitu kan dan beberapa helm kan kalau kita lihat itu ada yang Eurofitnya itu size-nya nambah nih nambah dalam artian normalnya kan XS, S, M, L, XL, XXL iya gitu, tiba di tengah-tengah nih biasanya kayak Agivy itu suka ada size-size tambahan bikin sendiri ya? iya, MS, ML gitu kan mungkin yang baru-baru mungkin kayak yang baru main ke premium kayak bedanya apa sih antara ML sama MS iya, nah itu yang akan gue tanyakan ke lu iya kan, contoh misalkan kita ngambil di Agivy Pista nih, kan ada MS sama ML kan buat orang yang model kayak gue nih, L lu lebih rekomendasiin ML apa L Euro? nah ini nih, suka nongol juga nih, gue bingung juga nih Jodem gue balikin lagi ke dianya ke gue deh misalkan ke gue apakah lu mau buat dipake harian atau mau buat track day? karena kalau track day helmnya harus nge-press iya, nah kalau gue misalkan lu harian ya buat San Morian lah, motoran-motoran aja lah sabtu minggu libur gitu buat nyantai berarti gue saranin lu ambil L aja yang biasa lu pake L Euro atau ASEAN? L Euro bisa, L ASEAN bisa oke, kalau misalkan Euro ambil di L aja, it's okay tetep di L, yes biar gak terlalu nge-press banget kalau DML kenapa? bisa, tapi jadinya nge-press lumayan, kan lu ngerasain DML gue kan? kepala lu masuk kan, bisa kan? karena udah berapa kali pemakaian bisa kan? tapi kerasanya lebih seset kan? ya betul yang dulu yang Euro ya kerasa kan? nah disitu jadi balik ke perentukan temen-temen apakah temen-temen nyari helm Euro nya mau buat harian? atau buat track day? kalau buat track day, gue saranin bisa dibilang gue nyebutnya apa ya? turun setingkat sih gimana ya nyebutnya? bingung juga ya? soalnya kalau gue pribadi sebenernya kalau gue mau pake si Pista ini buat track day gue harus cari yang size MS yang size lu banget? biar nge-feed karena kemarin kan kita kebetulan ada MS kan? gue cobain langsung oh iya ini size gue banget nih tapi terlalu nge-press buat dipake harian sakit tapi gini loh kalau kita bicara helm buat balap itu kan paling bener adalah semua bagian kepala kita kan diukur kan? paling bener tapi kalau misalkan beli online beli kayak begitu cuma buat kayak track day gitu-gitu kayak ada gak sih pabrikan emang mau bikinin gitu kan? gak juga kan? itu makanya harus terka-terka nih rakyat bisa juga nih oke lah kita kesampingkan dulu itu kalau kita bicara lagi masalah size fit apakah orang yang pake di Eurofit nyaman? tidak nyaman di Asia? atau sebaliknya? atau bisa dua-duanya? nyaman di Asia bisa nyaman juga di Eurofit? nah kita balik ke pelajaran IPA lagi asik gimana gimana? tengkorak manusia bentuknya beda-beda nih masalahnya dan gue juga sering mantau di forum ada yang curhat-curhat bang, kenapa ya? gue pake Array itu enak banget pas banget di kepala gue pas gue pake AGV Pista yang size-nya Euro kepala gue sakit size apa tadi? helm apa? Pista? pokoknya dia tuh dari Array dia pengen ganti Pista kan? dia nyobain Pista yang Euro sakit size-nya sama? size-nya sama berarti dia kurang cocok untuk helm dengan ukuran size yang Euro tapi ada juga yang orang pake size Euro enak ASEAN juga enak itu di alamin gue pribadi enak jadinya gue bisa pake apa aja hahaha bener 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 tapi gini loh kalo kita bicara size ASEAN pun gue gak semua helm ASEAN nyaman nah ada lagi kan yang kayak gitu makanya balik ke pelajaran IPA lagi tentang korak manusia beda-beda tapi gimana emangnya? kita kan gak bisa tau pasti bentuk kepala gitu ini makanya emang PR sih hahaha ibaratnya tuh helm tuh emang kayak sepatu sih jodoh-jodohan ada baik harus dipake doang bener 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 kalo gak pake sepatu gue inget nih ada tipikal orang yang kalo tambah umur kakinya makin panjang ada yang lebar ada yang kayak pisang goreng semakin lama makanya emang paling bener tuh harus dicobain udah paling bener deh helmnya kan? ehh ehh mulai lagi hahaha ya untuk biar gak kerancuan juga biar gak jadinya nyesel karena ya berkali-kali juga gue sering banget dapet cacet cacet sering banget dapet DM bang kira-kira ini bisa tukar ukuran gak ya? kurang enak di gua nih untungnya kita jagoan helm bisa dong wahaha helm apa dulu nih? berapa kasus pokoknya? lumayan lah oh maksudnya mau retur mau retur ganti ukuran kasusnya kayak lu tadi kan dia nyoba fitting ternyata tidak enak sayangnya gak mau ganti ukuran lagi solusinya sebenernya kalo yang kasus gitu tuh itu biasanya kan kecilan gak sih? iya kan mau gak mau abses kan gitu emang nah kalo misalkan patokannya dari lingkar kepala bisa gak? lingkar kepala harusnya bisa ya cuman kan itu tadi enggak gua tau jawabannya sebenernya bisa cuman sadar diri ke pipi iya gak? sadar diri ke pipi ah gak bentuk kepala juga sih kayak contoh kayak temen kita yang punya skorpion dia kan kepalanya gede kan? gue gede tuh dia lingkar kepala termasuk gede pipinya tirus dia pake helm M pipi enak kepala gak enak maka L kepala enak pipi kelonggar lancu kan? makanya bentuk kepala manusia iya beda makanya kalo kalian inget yang punya skorpion XOR1R si Bro Valah nah itu yang dimaksud sama Bang Radit emang agak sulit yang udah paling bener emang karena pas kita lihat kita pikir tuh size-nya M ternyata pas diukur lingkar kepalanya setara sama gue hahaha coba pipinya lebih kecil dari Radit lu lontan aja di video kita yang bahas sama dia kan? emang harus juru-juru kan si helm bener-bener tiap helm juga karakternya kan beda-beda kan? tahun ini kita udah sering unboxing udah sering road review udah sering ini tapi secara bahan dasar untuk karakter busa ya? Euro sama Asia beda ga sih? bahan dasar apa nih? bahan dasar kainnya atau segala macem sama sih belum liat Xperiod X14 terus Pista Asia di Euro sama kain sama busa sama cuma bentuknya yang berbeda oke apa lagi? terakhir ngomongin harga beberapa kali kalo gua jack di pasar baru dan second kenapa yang Euro harganya lebih stabil dibandingkan yang Asia hahaha ada ga? bener ga? iya emang bener tapi bingung juga sih emang balik ke market sih ya? kayaknya market Indonesia kayaknya lebih seneng Euro ga sih? contoh apa pak? contoh-contoh yang lu yang pernah lu? ya akibistala paling sering Xperit? Xperit yang Euro sih susah nyarinya dan jarang yang punya sih iya oh iya ngomongin Xperit katanya ada dua ya? Xperit Euro sama Xperit Asia nah iya tuh nah itu gimana ya? mind blowing lagi mind blowing lagi hahaha udah kemarin tuh si Vala dia kan jual helm seniornya kan itu X14 Euro fit gua makin pusing lagi eh X14 Euro fit terus lu sempet nanya ga ke forum gitu-gitu? iya males sih tapi bener ga sih? maksudnya X14 ada yang versi ternyata ada emang ada gua kira versi Euro tuh Xperit nah itu ternyata emang X14 oh ternyata emang ada peruntukannya buat Euro tapi yang Euro fit gua baru tau tuh lucu juga emang sih gua ngeliat helmnya sih lebih lonjong gitu nah yang lucu sih itu gua baru tau ada X14 Euro hahaha ada juga ya gua kira cuma Spirit yang dijual di Euro hahaha X14 juga ada kayaknya juga ada yang Euro SRGB ada juga kayak SRGB baru tau juga tapi kayak SRGB itu lebih ke basicnya SRGB si suami ya iya suami SRGB dengar-dengar ada mau keluar kayak SRGB tuh isu-isunya tuh ya kita liat saja bener ga sih? isu-isunya sih? gua baca-baca katanya gitu kayak SRGB bakal diproduksi ga tau gua nungguin TX Pro eh ini ga dateng hahaha ga tau itu riset itu karbonnya ga tau dateng kapan iya kalo enggak NZRES Karbon dah ya itu ga tau itu kapan ga usah SRGB dulu itu aja dulu ga dateng dateng ga tau nungguin hahaha hahaha tolong pihak suami ya tolong pihak suami karena waktu itu saya tanya itu dimana liga TX Pro Karbon gimana apa? ga tau ya iya yang jaganya malah waduh sih kurang tau mes itu dia berarti ini helmnya tuh bener-bener disembunyikan banget atau mungkin emang dijual disona doang jangan-jangan disini jangan-jangan kayak tahun lalu lagi nongol-nongol akhir tahun ya hahaha aku curiga sih kayaknya gak dijual disini jangan-jangan deh aduh sayang banget iya peminat karbon banyak loh kita liat nanti saja tapi kalo yang masalah stabil apa enggak ya itu sih kayaknya marketnya deh apa sih ibaratnya kalo di bahasa manajemen supply and demand hahaha jadi karena banyak yang minat jadi harganya tinggi dan unitnya jarang kan kayaknya mungkin kalo yang asian unitnya banyak gak sih iya karena kan asian iya kayak asian kayaknya karena gini deh mayoritas supply helm rata-rata asian gak? ajc korea suwi jepang arah jepang kaya itu indonesia sama faktor pajak juga gak sih kan ada euro langsung kan iya betul iya betul kayanya kan baru kayanya nih gak tau ya makanya mereka lebih stabil di euro ini konten kita hari ini agak tepi jurang nih hahaha pro kontra ya iya tepi jurang nih memancing perdebatan ya hahaha tapi yang pasti itu pertama cara bedainnya dari lonjong sama bulet beratnya juga beda nah kalo ada netizen yang menanyakan berarti bang kalo berat badan gue sekian tinggi badan gue sekian cocoknya pake asian apa euro bang hahaha 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 kita bisa jawab pertanyaan kalo ada yang nanya berarti pahal gue lebih cocok ke asian apa euro nah itu saya tidak tau harus kalian coba sendiri masalahnya contoh kaya bang Cemi di aray kurang enak kan iya tapi di pista enak suwi enak nah suwi tapi enak tapi aray gak enak aneh makanya bias berkali-kali gue mention kalo gue pake aray nosgarth itu mengsleng gitu gue udah paling bener bang gue cocok ke asian apa euro harus dicobain masalahnya disitu dia harus mencoba biar tau emang semua helm harus dicoba sih gitu sih tapi kalo lu kalo lu emang lebih cocok ke apa Asia apa dua-duanya Asia euro doang sebenernya lebih cenderung ke Asia kemarin terakhir experience yang Asia dibayar sama medley hahaha itu cocok banget sebenernya dibanding si euro ini karena ini masih ada beberapa titik yang kosong tapi alhamdulillah padanya pading padnya udah ditambah masih enak aja ini dapet pading pad gak sih yang ditambah ada tapi gue masih gak enak terutama di belakang sini oh gue cobain tambahin kan kok aneh ya yaudah akhirnya gak masalah gak masalah lagian cuma beberapa titik aja yang kosong masih enak dipake jadi tidak masalah selama tidak bikin pusing tapi kalo gue liat asian tuh lebih ke support banyak kayak aksesoris gitu gak sih kayak bisa tambahin interkom terus bisa buat balap juga kalo si helm ya aksesoris tambahan apa sebut fitur pendukung maksud gue fitur pendukungnya tuh lebih banyak gak sih lu sadar kayak givey deh helm helm ini iya asian di banding euro kan iya kan bener gak sih fitur-fitur tambahannya contoh kita ambil Xlight X803 iya kan gak ada lobang intercom i givey pista gak ada juga gak ada juga terus apalagi suomi ada iya tapi kan udah aku sisinya kan udah dari KYT kan apalagi ya bel 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 Tapi beda kan, ada orang Jepang Mereka mikirnya ini helm balap, tapi kita jual di umum Yaudah apa salahnya ngasih lubang intercom Mungkin gitu kali ya Kalo gue malah justru penilaian gue adalah seperti ini Oke, ini helm gue memang gue desain bisa buat balap ke harian Kalo untuk yang pembalap, udah gue tutup aja lubang intercomnya Gak usah gue kasih lubang intercom Tapi yang gue jual pabrikan, tetep Jadi kayak pabrikan itu udah Misalnya marques jatahnya satu tahun ini misalnya 20 helm 20 helm khusus marques udah gak dikasih lubang intercom? Iya, termalagi ibah ya Iya gak sih gue mikirnya gitu Jadi udah ada moldingannya sendiri-sendiri gitu loh Dan emang biasanya pesan khusus sih kalo balap ya Kayak TJ naik serta, ada inversi race kan? Gak ada lubang intercom ya? Emang race kan Ya jadi seperti itu Dengan pabrikan Eropa ya Lo mau balapan? Yaudah nih Lo mau harian? Yaudah nih Lo mau lubang intercom? Bikin aja diri Ya lo pasang aja kalo nyaman Lo mau ada lubang intercomnya? Lo jangan beli ini Kan gue ada helm lain buat harian Debatnya kan disitu tuh Iya iya bener-bener Lo debat sama orang Eropa capek lu Terakhir kita debat 300 tahun Hehehehehe Kelap, 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 kelap Eh tapi bang, terakhir Fitting itu sebenernya enakan Asia apa? Yaudah sih? Selama lu, gak selama lu pernah pake? Tetep Asia sih sebenernya Tetep Asia ya? Iya jujur sebenernya tetep enak Asia Tapi looks Eropa banget ya? Ya iya sih emas juga Hahaha Selata-rata gue ngeliat desain-desainnya Ya rumah keren-keren sih Iya sih beneran Hahaha Ya selera lah Oke Eh turun sendiri kursi gue Berapa menit ma? Pok? Berapa menit? Oke Mungkin untuk ngobrol santainya Sembari kalian ngopi Sembari kalian ngelokong makan Karena asik loh kalo makan sambil nontonin orang Ngoceh tuh kayak berasa ditemenin orang Gue berasa biasanya gitu sekarang Gak rasa ya Iya Makan-makan, makan duluan abis tontonannya belum Hahaha Kalo ngantuk ya pengen tidur nonton orang Soalnya gue pas semalam aja kan Susah tidur ya Terus gue nonton podcastnya Om Deddy Yang sama Grace Tahir kan Baru 10 menit Betul Iya kan Didongengin Hahaha Ya udah Mungkin segitu aja Kalo misalkan ada yang masih kurang lengkap Kalian bisa tulis aja di kolom komentar Kalo ada pertanyaan tambahan lagi Seputar Asia dan Europe Supaya mungkin kita bisa bantu discuss juga kali ya bang Kita bantu jawab lah gitu ya Dan kalo emang yang mungkin Jawaban atau komentar terbaiknya mungkin bisa kita kasih reward nanti mungkin Atau bisa kasih pin Ini tanda tangan kita ya Boleh Helmnya jadi mahal ya Tidak di printing dijual ya Mencoba emang siya doang ya Coba Jagoan helm radit sama Bang Sem kan Hahaha Nama cap bibir kakak Tammi Kak Kalip Kak Kalip udah pernah Oh iya Kak Kalip tar tangan Yang ini macam bibir Oke Hahaha Gue mau warna dedak tapi ga enak nih Hahaha Jangan-jangan Jangan-jangan Oke Oke Ya udah segitu aja video dari kita berdua Gue Bang Semmy See you next video Bye-bye Jangan lupa guys Divorcell ya Ya